Ya, halo teman-teman Selamat datang kembali di channel youtube Reforojol Channel yang membahas info seputaran transportasi ojek online Dan di video kita kali ini kita akan membahas info seputaran transportasi ojek online in driver Dan saya akan kasih tau ke teman-teman Sedikit kisih-kisih Cara membuat akun in drive ganda atau akun in drive clone Dan saya akan share juga aplikasi in drive versi 5.41.0 Auto bit system dan manual bit Dan sebelum kita lanjut ke pembahasannya Saya doakan hari ini teman-teman sehat selalu Diberikan keselamatan Dilancarkan aktivitas dan pekerjaannya Beserta rejekinya lancar Amin Oke teman-teman Jangan lupa support terus channel ini dengan cara like, subscribe Dan tekan tanda loncengnya Agar teman-teman mendapat notifikasi Bila ada video terbaru dari channel ini Oke sebelum kita lanjut kita ke intronya dulu Cara membuat akun in drive pengemudi clone Atau akun ganda Yang harus teman-teman Sediakan Yang utama dulu Handphone Jadi teman-teman harus mempunyai Dua handphone atau Lebih Atau Tiga handphone Kedua Teman-teman harus mempunyai Nomor handphone yang Baru Kemudian Teman-teman harus Punya Foto profil Gojek Grab Atau Shopee Food Driver Nujek Okejek Atau LaloMove Untuk peganti SKCK Di in drive itu Bisa Foto profil akun Nujek Okejek Ataupun LaloMove Cara pembuatannya Seperti biasa Daftar seperti biasa Nama juga bisa sama Dan Nama juga bisa Diputar Maksudnya ketika Nama anda panjang Contohnya Agus Salim Rahman Jadi teman-teman bisa Daftar pakai nama Rahman Agus Salim Atau Salim Agus Rahman Jadi teman-teman bisa Putar-putar Namanya Kemudian Nomor SIM nya Harus berbeda ya Teman-teman Jadi Jadi Satu Nomor SIM Satu akun Kemudian Satu kendaraan Bisa didaftar Di beberapa akun Yang teman-teman Seperti akun Saya ini Untuk saat ini Saya sudah mempunyai Lima akun ya Teman-teman Dan Lima akun ini Kendaraannya Sama semua Oke Dan Saya akan share juga Aplikasi Inriver Versi 5 Titik 41.0 Ke teman-teman ya Tapi ini sudah Sama seperti Dengan Aplikasi Inriver Original Yaitu Autobit System Bagi kota yang Sudah support Fitur Autobit nya Dan Di fitur Online Teman-teman harus Cocok Atau Terima Secara manual Orderan yang Ditawarkan Oke Kita Langsung download Aplikasinya Kita Offline Kan dulu Aplikasinya Kemudian Kita pakai Aplikasi Autobit Sistem Dan Manual Bit Di kota Teman-teman Yang sudah Support Fitur Autobit nya Teman-teman Bisa aktifkan Di Fitur Autobit Sedangkan Yang belum Support Fitur Autobit Teman-teman Bisa hanya Dapat Orderan Di Fitur Online Dengan Cara Klik Terima Secara Manual Oke Kita keluar Dulu Ketiga Akun ini Kita Keluarkan Dulu Kita Ganti Aplikasi Autobit System Dan Manual Bit Jadi Kerjanya Sama Seperti Aplikasi Original Untuk Aplikasi Ini Ber Password Teman-teman 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 Bisa Lihat Saja Di Video Cara Kengetikan Dari Password Dari Aplikasi Ini Oke Teman-teman Untuk Durasinya Saya Percepat Sedikit Agar Durasi Videonya Jangan Terlalu Panjang Untuk Password Sudah Ada Di Dalam Video Dan Untuk Teman-teman Yang Suka Menggunakan Nanti Teman-teman Bisa Ambil Link Download Di Grup Telegram King Of Bikers Teman-teman Bisa Cek Link Grup Telegram K.O.B. Atau King Of Bikers Di Bagian Tentang Channel Saya Teman-teman Bisa Masuk Di Grup Dan Saya Juga Akan Coba Kirim Link Nanti Di Kolom Komentar Kalaupun Teman-teman Bisa Klik Link Ya Karena Untuk Sat Ini Youtube Sudah Ada Aturan Baru Bahwa Link Yang Dishare Di Deskripsi Video Ataupun Di Kolom Komentar Sudah Tidak Bisa Lagi Diklik Jadi Untuk Teman-teman Yang Mau Menggunakannya Teman-teman Bisa Ambil Link Download Di Grup Telegram King Of Bikers Ataupun Di Grup WA KOB King Of Bikers Untuk Link Grup Teman-teman Bisa Lihat Di Tentang Channel Saya Dan Disitu Sudah Ada Link Grup WA KOB Ataupun Link Grup Telegram KOB Teman-teman Bisa Masuk Di Grup Dan Link Aplikasi Ini Sudah Saya Sertakan Di Grup Baik Di Grup WA Ataupun Di Grup Telegram Oke Mungkin Sampai Disini Saja Dulu Video Kita Kali Ini Semoga Teman-teman Mendapat Paya Orderan Hari Ini Tetap Semangat Salam Satu Aspal Terima Sampai